kita lanjut ke pembahasannya pertama-tama kita harus cari dulu video yang mau kita re-upload dari YouTube bisa dari sumber yang lain juga bisa tapi kita contohkan dari YouTube saja ya kita buka YouTubenya nah kita cari disini kan banyak konten re-upload nah kita cari misalnya yang ini nah kita salin linknya salin terus kita buka Google Chrome deh nah disana ada kita klik ya YouTube Transcript disana ada kelihatan YouTube Transcript.com terus kita tempelkan link yang tadi disini tempel get read transcript kita klik kita tunggu nah ini hasil transcript dari video yang tadi sudah ada terus kita tinggal copy Transcript yang tadi video dari YouTube yang tadi kita copy nah copy Transcript oke kita lanjut ke langkah selanjutnya kita buka pesan dan kita tempel di pesan ini ini kata-kata yang tadi yang dari YouTube tadi nah sebelumnya kita harus kasih titik koma dan yang lainnya tanda bacanya untuk setiap kalimat yang memerlukan tanda baca kita baca saja kita telah dulu mana yang perlu pakai titik koma dan yang lainnya huruf besar juga boleh oke kita ganti huruf kecil jadi huruf besar boleh hmm bentar saya baca dulu nah dia harus kembali dan berlari melewatinya lagi oke oke nanti kalau sudah kita bisa copy ini atau disalin boleh di copy boleh nanti kita tempel tulisan yang ini di di situs Google yang lain di situs nah kita coba kita di saling dulu atau potong boleh terus kita kembali ke Google yang tadi kita cari yang namanya sekarang kita sudah siapin nah para browser dot io kita klik nah kita masukkan teksnya yang tadi nah ini akan di konversi ke dalam teks yang lain nah kita klik saya bukan robot nah sudah oke kita mulai bentar ini ada yang nah P besar ya para proses sekarang kita klik kita tunggu nah kalau sudah 100% nanti bakal muncul tulisan-tulisan yang berwarna hijau nah ini sudah berhasil ini yang ada tulisan warna hijau itu berarti teks yang akan kita gunakan untuk konten re-upload kita salin ada di bawah yang centang hijau kita salin klik terus kita tempel di pesan ya nah ini ini adalah teks yang akan kita gunakan untuk konten re-upload khususnya yang short ya YouTube short kita cek lagi nah udahlah kalau sudah kita salin boleh dipotong boleh yang penting kita copy tokonya nah kita buka ttsfree.com ttsfree.com di google ya kita tempel nah kita scroll ke bawah ini ada kita tulis saja Indonesia biar orang Indonesia yang berbicara kita pilih juga ini Indonesia kalau mau kita yang lain juga bisa sih sebenarnya cuman kita pilih nah yang kita nah kita contohkan nih yang ini yang standar C oke kita scroll ke bawah ada convert now convert now kita klik tunggu sampai 100% berhasil nanti kalau sudah nah akan muncul nih download mp3 yang itu kita klik oke nah kita langsung ke youtube yang tadi soalnya kita mau cari di deskripsi link aslinya dari mana tuh berasal video tersebut kita cari titik 3 deskripsi kita klik nah ini ada kita bab original dari tiktok nah kita salin terus kita buka nanti di tiktok kita salin ya kita buka di aplikasi tiktok kita downloadnya via tiktok untuk videonya karena ini ada konten originalnya ya dari tiktok kita buka tiktoknya terus kita cari yang tadi tempel disini terus nah ini ketemu ini adalah video yang tadi kita klik dulu kita bisa salin untuk link videonya nah kita salin disini salin tautan ya ya terus kita buka google terus kita tempel di situs untuk mendownload video tiktok tersebut nah ada disini nanti kalian bisa praktekan ya nah kita buka download video yang mana oh yang ini ya yang snap tick titik app snap tick.app kita tempel kita download dan hasilnya kita download juga udah di download nah kita buka cap card proyek baru terus kita tambahkan yang ini ada tambah tulisan tambah di bawah kita klik terus kita nanti bisa bisukan untuk audio untuk video yang kita download dari tiktok tadi ya kita bisukan audio clipnya dan nanti kita bisa tambahkan audio yang sudah kita proses tadi kita bisukan dulu kita tambahkan audio kita tambahkan audio terus kita tambah pilih suara nah kita cari di perangkat nah ini kita klik kita cari audio yang tadi yang sudah kita download download yang sudah kita download mana hmm nah ini oke kita tambah selain itu kita bisa tambah suara yang lain suara pilih nah ini kita contohkan saja ya yang ini aja kalian bebas pilih ini cuma contoh saja nah kalian bisa volume nya untuk musik yang tadi dikecilin sementara suara kalian suara suara yang tadi maaf suara yang tadi di download kita bisa kita besarin volume nya biar kedengaran sama penonton nah kita ini nanti saja ya hmm kita cek dulu nah ini ada yang kepanjangan bisa kita potong biar pas dengan gambar atau dengan video dulu nah kita cek dulu ini oke nah ini sudah pas lah oke itu saja semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau mulai membuat video dan di upload ke YouTube ya semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video yang lain yang nanti kita akan buat di video-video selanjutnya oke kita juga bisa cek dulu sebelum di ekspor nah kita cek dulu untuk rasio kita bisa gunakan 9 berbanding 16 karena ini adalah untuk video short ya teman-teman nah itu bisa dan nanti kalian kalau sudah pas semuanya ekspor di ekspor tunggu sampai 100% kalian dan kalau sudah ini adalah oh iya ini kita close terus sudah beres ini adalah kalian bisa nanti upload video ini di short kalian dan rajin rajin lah membuat short biar kalian diketahui oleh YouTube kalian konsisten oke terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati tidak terima kasih Terima kasih.